Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Savina Aulia untuk memberikan informasi untuk Anda Informasi yang pertama, helikopter milik Brian Icon bola basket Kobe Brian tewas dalam kecelakaan helikopter pada beberapa hari lalu Pria yang jauh bersiap 41 tahun itu tewas bersama 4 orang lainnya Yang menaiki helikopter pribadinya Biasa menggunakan helikopter tersebut untuk menghindari lalu lintas antara rumahnya Di Orange, Cones, Case, Los Angeles Saat insiden itu terjadi Helikopter tersebut diakini tengah melakukan perjalanan Ke Mamba Akademi di Sondel Oakas Korban terdiri dari Kobe Brian putrinya Gianna yang baru saja berusia 13 tahun Pelatih bisbol John Altobelli Dan keluarganya Kobe Brian membantunya mengatasi lalu lintas Los Angeles Yang macet sementara Menurut profil GK pada 2020 Kobe memanfaatkan helikopter untuk membantu tetap bugar dalam permainannya Kobe Brian mengatakan helikopter hanyalah alat untuk menjaga tubuhnya Mengingat jarinya yang patah Tutut yang rapuh Punggung yang sakit Dan kakinya yang pegal Brian tak bisa duduk di mobil selama 2 jam Helikopter itu memastikan dia sampai ke Staples Center dengan perasaan segar Informasi yang selanjutnya Ada perbaikan di stasiun Jakarta Kota Perjalanan KRL hanya sampai Manggarai Perjalanan KRL komputer lain Mengalami gangguan karena ada perbaikan perasaan di stasiun Jakarta Kota Sehingga perjalanan menuju stasiun Jakarta Kota Hanya sampai di stasiun Manggarai PT Kereta Komputer Lain Indonesia Pun melakukan rekayasa pola operasi kereta Seperti hanya Rote Cikaram, Bekasi, Jakarta Kota, dan Bogor atau Depok Jakarta Kota hanya sampai stasiun Manggarai Untuk selanjutnya kembali sebagai KRL tujuan Bekasi Cikaram, Depok Karena hal itu Ana menghimbau agar penumpang KRL komputer lain Untuk tetap mengetambahkan keamanan dan keselamatan Selama beberapa di stasiun selain itu Dia juga meminta agar penumpang dapat mengikuti Arham petugas di lapangan Hingga saat ini perjalanan kereta belum normal Informasi yang terakhir Ini fakta-fakta tentang mobil ristik Hyundai Beberapa bulan lalu PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia Mengenalkan mobil ristik pertama kali di Indonesia Mobil ini digadang-gadang menjadi mobil yang bakal menjadi kendaraan keluarga Yang ramah lingkungan Dan menjaga ekosistem dunia Otomotif di Indonesia Grab resmi berkolaborasi dengan PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia Kerjasama dua perusahaan tersebut Menjadikan Hyundai Lonig untuk dioperasionalkan sebagai layanan mobilitas kendaraan listrik Kehadiran Hyundai Lotix Electric juga menandai awal perjalanan Hyundai dan Grab Indonesia Untuk menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan di negara ini Pada tahap awal Kemitraan Grab Indonesia akan mengoperasikan 20 unit Hyundai Lonig Electric di DKI Jakarta pada awal 2020 Sekian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Sefi Aulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!